Oke teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Juragan Project dan siapa yang pertama Buat yang telah men-spot channel ini dan yang telah mengklik video ini semoga pilih kripto dollarnya juga cuannya semakin banyak dan yang baru bergabung ya selamat datang Dan selamat bergabung di channel ini Bagi yang masih belum bergabung tinggal kalian subscribe channel Instagram juga dan bunyikan locengnya Supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru selanjutnya Oke baik dan di video kali ini saya akan dapat lihat tentang iDrop Yaitu doc tutorial gimana caranya untuk tutorial withdraw ke babit maupun OKX Oke mohon jangan di skip-skip dulu untuk videonya Tonton sampai habis supaya kalian tidak gagal paham Baik kita harus saja ke telegramnya tidak usah basa-basi ya oke Kita harus saja ke open disini ya kita langsung masuk ke doc ya Dan disini saya kan tidak mengkonekkan wallet ya Nah kalau kalian nanti deposit exchange ya setelah itu kalian persiapkan akun Bybit maupun OKX karena disini saya bukan OKX Jadi tutorialnya sama dengan Bybit tidak ada bedanya ya oke Nah kita langsung saja yang pertama-tama Kalian harus punya wallet OKX Kalau tidak punya tidak masalah pakai web3 itu bisa Tetapi kalau web3 itu dia menggunakan fee Oke kita langsung saja deposit toiceng Ya Nah setelah itu disini ada dua pilihan Yang pertama ada wallet telegram Ada exchange teman-teman ya Nah bedanya perbedaannya adalah Kalau exchange disini dia tidak menggunakan fee Ya Kalau wallet telegram itu sama dengan web3 ya Sama Tetapi kalian harus sediakan Satu ton minimal Satu ton ya Karena kalau kalian menggunakan wallet telegram Atau wallet web3 Dimanapun Entah itu di OKI web3 nya Entah itu di Bybit web3 nya Entah itu di Binance web3 nya Entah itu di Bitgate dan sebagainya Yang penting Menggunakan wallet web3 itu harus ada fee satu ton ya Jadi kalau kalian menggunakan exchange itu tidak usah Hanya masukkan alamat saja oke Ini yang kita langsung menggunakan exchange saja Kita klik continue di bawah Nah disini ada dua pilihan Bebas kalian menggunakan Bybit boleh Menggunakan OKI juga boleh ya Kita klik OKI saja setiap ini Lalu kalian send help Nah Do you have an OKI account? Yes have Oke Kalau kalian tidak punya ya terus tidak punya Kalau punya ya yes have saja ya Oke kita klik yes have Nah disini dia meminta tiga Yang pertama ada UID UID Yang kedua ada Dock wallet nya Yang ketiga ada memo nya Oke yang pertama kita klik OKI ID Kita ke OKI ya Oke kita ke OKI dulu Oke kita masuk ke OKI Oke Nah yang pertama teman kita klik UID nya Nah UID bukan disini teman ya Nah disini Disini ada teman ya UID Oke sebentar ya Oke ya Nah setelah itu tinggal kalian klik menu Profil kalian Kita klik disini ya Disini kita klik UID Kita copy saja Setelah itu kembali ke telegram nya Langsung masuk ke UID disini Kalian paste disini Tempel Nah Setelah itu Yaitu dock deposit address Kita kembali ke OKI nya Dan kita kembali lagi Kembali lagi Setelah itu pilih menu asset disini Nah asset Lalu kalian pilih store ya Kita klik store Oke setelah store kalian deposit crypto Kalian cari namanya dock teman-teman Nah disini ada muncul ya Dock Kita klik dock seperti ini Pilih jaringan dock tone Setelah itu Ya untuk deposit dock tone Anda harus mengisi komen di platform penarikan Jika tidak Aset Anda Berisiko hilang Kita klik ya Nah ini kita copy Pertama Alamat dock nya kita copy Dan paste kan disini Tempel disini Nah setelah itu Masukkan memo Memo nya yang mana bang Ini yang di wallet nya Nah disini ada komen nya Nah ini Ini kita klik copy ya Setelah itu Pas tekan disini Nah setelah semuanya selesai Disini ada UID Orkai kalian Atau maupun Bybit Itu sama ya Lalu alamat Alamat dock kalian Dan sini ada memo nya Nah oke Setelah kalian selesai Nah ini perhatikan teman-teman ya Nah disini kan ada dua Sini alamat deposit nya Ini yang Comment sama memo itu sama Gak ada bedanya teman-teman ya Oke Sini ada dock tone Disini langsung ke pendanaan ya Kita pilih yang pendanaan aja Nah setelah itu Setelah selesai semuanya Dicek ya Sama dengan disini Lalu kalian pilih Yang send Kita klik no send Oke UID deposit address Memo You have lost your token UID wallet address Memo Exchange Cost Another option Kayaknya passes only Oke Kita klik Disini Confirm I confirm Oke Deposit in progress Nah Setelah Kalian selesai Seperti ini Apa yang ditunggu Kalian harus nunggu Momen yang tepat Ya Oke kita kembali Nah ini Withdrawing ya Sudah 28 ribu Kita perdagangkan Coba 28 ribu Teman-teman ya Berapa sih Untuk Disini Harganya si dock sendiri Berapa Saya juga belum tahu Nah kita klik dock Saja disini Seperti ini ya Oke Docks Oke Disini dock Use DT Ini dock Seperti yang Ternyata Tentu Simulasi trading Kita klik Oke Nah disini Untuk Si dock Sendiri ya Oke teman Sebentar Ya sebentar Teman-teman Oke Kita ke trading Aja Nah disini Jumlah dock Kalau kalian punya 28 ribu Itu setara Dengan berapa ya Ini ya teman-teman Oke sebentar Oke karena disini Masih belum Harganya listing ya Di tanggal 19 Sekarang kan masih 17 ya Biasanya kan 19 Agustus Jadi 17 Agustus Sekarang WD Tinggal 2 hari lagi Untuk harganya Angka listing Di OKF Maupun sih Ini ya teman-teman ya Maupun di Bybit Nah Untuk WD-nya Ini sudah diproses Tinggal nunggu saja Beberapa hari Nanti kalau sudah masuk Ke OKF Ya Alhamdulillah Teman-teman ya Kita klik Menu Asset disini Disini kan ada Pendanaan ya Nah disini Nanti akan muncul Disini untuk Token Dock-nya Kalian teman-teman Jadi Seperti itu Untuk tutorialnya Jangan lupa Jangan sampai Salah langkah Kalian untuk Menarik dan Mikat walletnya Maupun OKF Maupun di Bybit Exchange Teman-teman ya Oke Jadi kalau kalian Mesti belum mengerti Silahkan kalian putar balik Dari depan videonya So Itu saja Untuk keduaan video kali ini Jangan lupa Yang masih belum subscribe Kalian subscribe Terlebih dahulu Dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak Ketinggalan info Terbaru selanjutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih.